Pemirsa KPU Kabupaten Moro Jambi kembali melibatkan masyarakat dalam proses penyortiran dan pelipatan lembaran ribuan surat suara legislatif baik provinsi maupun kabupaten. Penyortiran dan pelipatan yang dimulai 7 Januari 2024. KPU Moro Jambi tengah melakukan proses penyortiran dan pelipatan lembaran surat suara legislatif yang telah diterima baik DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Ketua KPU Moro Jambi Al-Mutakin mengatakan perencanaan proses penyortiran dan pelipatan dilakukan pada 7 Januari 2024 yang melibatkan sekitar 100 orang masyarakat yang berada di sekitar kantor KPU. Masyarakat yang terlibat nantinya harus memenuhi ketentuan mulai dari tidak membenarkannya membawa makanan maupun minuman ke dalam gedung pelipatan dan dipastikan mereka bukan anggota partai politik maupun istri atau suami dan anak dari calon legislatif. Komisi Pemilihan Umum Moro Jambi menargetkan proses penyortiran dan pelipatan lembaran surat suara DPRD Provinsi dan Kabupaten dapat rampung selama 10 hari. Sedangkan surat suara yang telah rampung dilipat yakni lembaran surat suara Presiden dan waga Presiden yang tersimpan rapi di gedung milik KPU setempat. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!